Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Totos Tadi Pada kesempatan kali ini kita mau membahas satu soal di pelajaran fisika Yaitu mengenai listrik Kali ini kita mau membahas mengenai hambatan listrik Topik ini biasanya dikenalkan di kelas 9, KUIKULUM 2013 Lalu juga di pendalam di kelas 12 Kita lihat langsung ya, baca dahulu Lalu kita mau buat dua percatatan umus-umusnya dan mengejarkannya Hambatan listrik diubah panjangnya Seutas kawat logam 40 ohm 40 ohm itu adalah hambatan Jadi lambangnya itu R gitu ya Diketahui L sama dengan 40 ohm Berikutnya ditarik sehingga panjangnya Oh iya begini-begini Berarti ini itu ada awalnya nih Lalu nanti ada akhirnya Misalnya awalnya dianggap S1 Akhirnya tuh nanti hambatan baru menjadi berapa Nah semua-semuanya tidak ada yang diubah kecuali adalah panjangnya Jadi ini panjangnya L1-nya tuh misalnya L Gitu ya Lalu ditarik sehingga 1,5 kali Oh berarti L2-nya jadi 1,5 L Bagaimana sampai sini? Bisa ya? Oke Baik kita lihat umusnya ya Sebenarnya ada umusnya begini Supaya gampang ngapalinnya tuh sebenarnya begini Di sini L, di sini A, di sini R, di sini L Nah, maksudnya apa ya? Kita lihat ya Sebentar ya Kita buat dulu Nah ini begini Nah jadi ini supaya gampang ngapalinnya? Rafael Gitu ya Mudah ya Rafael Enak ya Ngapalinya ya R-nya itu adalah hambatan Hambatan itu satuannya Oh Gitu ya Atau kalau ditulis bahasa indonesianya Oh Gitu Lalu A-nya Ya, kaknya apa ya? Kaknya itu adalah luas penampang Luas penampang Itu sebenarnya satuannya meta persegi Nanti kita lihat ya wujudnya bagaimana ya R, ini Rho ya Hambat jenis Nah hambat jenis itu tergantung bahannya Jadi mengapa HP kita itu Ada yang cepat panas Begitu ya Itu mungkin dari bahannya Hambatannya ya Hambat jenis itu satunya Ohm Meter Begitu ya Lalu L itu adalah Panjangnya Nah ini panjang yang tadi Disebut di soal ya Panjangnya maunya satuannya Meter Nah Hambatan itu Untuk lambangnya Ya disini aja ya Untuk lambangnya itu sebenarnya Seperti lumput Nah Begitu Nah begitu ya Disini R Sebenarnya Alatnya itu Bentuknya adalah begini Nah ini ada begini Nah begitu Tapi ini kecil Nah ini ada kawat-kawatnya Lalu kode-kode angkanya ada disini Di lingkaran-lingkaran pitanya Nah Yang dimaksud tadi tuh Misalnya luas penampang Nah ini luas ininya Ini A nya Lalu yang dimaksud dengan L nya Panjangnya Nah dari sini ke sini L nya Itu menentukan besarnya Hambatan Rho nya itu adalah bahannya Jadi hambat jenisnya itu ya Nah sekarang gunanya Nulis ini apa sih Gini Kalau ditanya R Nulisnya ya R Nah temennya Temennya kan A ya Pindah bawah Jadi Rho kali L per A Nah jadi musim gitu Kalau ditanya A bagaimana Berarti A itu Rho kali L per R Kalau ditanya Rho Temennya pindah bawah Ya misalnya ditanya Rho nih Jadi R A per L Nah jadi gitu Ditanya L Berarti Rho nya nanti pindah bawah Gitu ya Misalnya ditanya L Temennya kan Rho ya Temen itu maksud yang Di ruas yang sama Ini di kiri Ini di kanan Nah jadi Rho nya nanti pindah bawah Di sini R Di R Kira-kira begitu Maksudnya Oke Nah Biasanya sih yang Ditanyakan yang umum Yang ini Gitu ya Tapi bisa Yang mana saja Oke Nah kita jawab sekarang soalnya ya Nah sekarang ada tips lagi Untuk soal-soal seperti ini Yang angkanya cuma sedikit Itu biasanya mau Enaknya gitu Jawabnya pakai perbandingan Ya Jadi kita gini S1 B banding L2 Ya gitu Sama dengan kita tulis Rafael Gitu ya B banding Rafael Nah ini bisa dulu ya Ini misalnya kurang rapi Nah jadi sebenarnya mau begitu Ini 1-1-1-1-1-1-1 Oh sorry 2-2-2 Gitu ya Ini yang 1 Ini yang 2 Nah ini Awalnya 40 Lalu ini L2 nya Rho nya itu Nggak diganti-ganti Cuma panjangnya saja yang diganti Oh kalau gitu Rho nya Sama Gitu ya Nah kalau sama coret saja Nah ini coret ya Sama Lalu A nya bagaimana Luasnya nggak Bilang-bilang ya Kalau gitu A nya sama ini A1 sama dengan A2 Ya Berarti ini Anggapnya Rho Ini Rho Di sini A Di sini juga A Kalau gitu coret saja Coretin ya Oke sekarang L nya saja yang berubah Mula-mula itu L Sesudah itu Satu setengah L Oke sampai sini Bisa ya Paham ya L nya sekarang coret L coret L coret Ini kalau nggak ada angka bagaimana Kalau nggak ada angka itu 1 Lalu ini ngajakannya gimana Nah gini Dalem kali dalam Luar kali luar Oke Kita kejangan di sini ya Berarti R2 kali 1 Jadi tetap R2 40 kali 1 setengah 40 kali 1 setengah Berarti 40 dikali 3 per 2 Ya ini Dicoretin Jadi 20 20 kali 3 Kalau gitu 60 ohm Dipilih Yang C Bagaimana mudah ya Oke Jadi ingetin saja Lumusnya Lava ya Gitu ya Oke cukup sampai di sini Terima kasih sudah belajar Bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Untuk update update pelajaran Setiap harinya Semoga berhasil semuanya Jangan lupa like, share, subscribe Jangan lupa like, share, subscribe Jangan lupa like, share, subscribe Sampai jumpa